SMA N1 Bujonegoro melaksanakan tryout ujian berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes bersama Jawapos Radar Bujonegoro pada Senin 27 Februari 2023. Siswa-siswi SMA tersebut nampak bersemangat dan nyaman dalam mengerjakan simulasi ujian masuk perguruan tinggi tersebut. Selain SMA N1 Bujonegoro, terdapat pula 18 SMA dan 8 SMK lain yang juga melaksanakan tryout UTBK SNPT yang didukung oleh Jawapos Radar Bujonegoro dan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Bujonegoro, Tuban. Total terdapat 1.256 siswa-siswi dari 27 SMA-SMK seantai Robo Jonegoro yang turut serta dalam tryout tahun ini. Sesuai dengan namanya, ujian dilaksanakan menggunakan komputer milik sekolah untuk mengerjakan soal. Namun soal yang diberikan juga dapat diakses dan dikerjakan menggunakan smartphone milik siswa. Salah satu siswi SMA N1 Bujonegoro, Anindita, mengaku soal yang diujikan cukup mengasah otak dan menantang. Selain itu, dirinya dan kawan-kawannya cukup tenang dalam mengerjakan soal. Untuk soal-soalnya sendiri, sejauh yang saya kerjakan, yaitu baru yang GPS saja, itu lumayan mengasah otak dan tidak ekspek ada beberapa soal yang sebelumnya mungkin sudah sudah saya pelajari tapi agak sedikit luar, tapi keluar lagi jadi agak sedikit niung juga. Nah, tapi kondisi dari ruangan saya sendiri, Alhamdulillah, cukup tenang dan semuanya mengerjakan dengan sangat fokus hingga kami tidak sadar bahwa waktunya sudah sangat menikmati. Nah, kami juga tidak sedikit terkejut karena ternyata ada soal saing tech juga, karena kami sendiri kebanyakan mempersiapan diri untuk GPS. Sejauh ini soalnya cukup menarik. Waka kurikulum SMA N1 Bujonegoro, Mas Edy Masrur bersyukur atas lancarnya pelaksanaan TREOT. Dirinya berharap TREOT dapat dimanfaatkan sebagai sarana berlatih oleh siswa-siswinya sebagai sarana berlatih menuju PTN impian mereka, serta agar kegiatan serupa terus dilaksanakan oleh Radar Bujonegoro. Alhamdulillah, 115 siswa kami terlibat dalam kegiatan ini dan pelaksanaan TREOT saat ini berjalan dengan sangat lancar. Kami memanfaatkan tiga lab komputer sekaligus untuk digunakan oleh para siswa mengerjakan yang pertama ada TPS, yang kedua sosum untuk siswa IPS, dan ada saing tech untuk siswa IPA. Harapan kami para siswa bisa memanfaatkan kegiatan TREOT ini untuk mempersiapkan diri mereka nanti untuk mengikuti SNBT. Dan semoga kegiatan ini memberikan bekal kepada mereka tentang materi apa yang telah mereka kuasai dan materi-materi yang harus mereka tingkatkan kembali. Semoga kegiatan ini terus dilaksanakan oleh Radar Bujonegoro, karena ini sangat bermanfaat bagi para siswa kelas 12 dalam rangka menuju ke kursi perguruan tinggi negeri nanti. Sementara itu, Proktor SMA N4 Bujonegoro Dodi Setio berkata, selama pelaksanaan TREOT tidak ditemukan masalah. Aplikasi yang digunakan untuk ujian ringan untuk digunakan serta mudah dipakai, sehingga dapat dipakai dengan lancar melalui smartphone dan komputer. Selama TREOT ini tidak ada kendala. Untuk aplikasi yang sudah memenuhkan umum siswa, berarti untuk sementara ini masih melancar ya? Untuk prosesnya, prosesnya masih lancar ya? Masih lancar, alhamdulillah lancar. Untuk saat ini, 94 siswa aman, lancar. Kalau yang menggunakan HP juga aman nih? Aman. Tadi ini kan ada yang pakai HP sekitar 84, yang 10 itu dia HP-nya iPhone. Akhirnya dia di-live. Berarti yang di-live sekitar berapa orang? 10, ya 10. Sekitar 10. Yang melejarkan di-live. Selanjutnya kita di 3 ruang kelas. Membunyaikan ruang kelas. Sudah dengan rapi akses WP untuk anak-anak. Waka kurikulum SMAN 4 Bujonegoro, Supiah mengatakan, untuk tahun ini materi UTBK SPNT tidak memiliki pembagian antara jurusan Saintec dan Soshum. Sehingga seluruh siswa mengerjakan materi soal yang sama. Dirinya mengapresiasi antusiasme siswa-siswinya dalam mengerjakan soal. Kalau keterkaitan muda, kita menjelaskan ini ya kok kelihatannya lumet dengan kebutuhannya yang saat ini. Karena sekarang itu juga ada perubahan. Menjelaskan untuk UTBK SPNT itu nanti kan sudah tidak model Sosum Saintec. Isinya saya lihat seperti itu. Sosum Saintec dan Superbas. Jadi nanti ini untuk UTBK model yang akan datang itu untuk beberapa materinya. Ada pemakuan penelaran umum. Ada pengetahuan dan pemanggung umum. Mampuan teman bacaan dan tulis. Pengetahuan kuantitatif. Literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Inggris. Dan penelaran matematika. Jadi baik semua siswa IPA maupun PSB. Mereka akan mendapatkan materi itu sama. Sehingga dari perbuahan tinggi itulah nanti yang akan mulilah. Dari penilai-penilai itu yang mana yang lebih tinggi. Literasi atau numerasi. Kalau dia lebih tinggi literasinya maka dia akan diarahkan untuk UTBK SPNT. Kalau lebih tinggi numerasinya maka dia akan diarahkan untuk UTBK SPNT. Tanya saya. Jadi ini kelihatannya kalau saya lihat belum aktif memikuti yang perubahan yang akan diarahkan. Jadi itu masih model. Masih lama ya? Iya masih sosial bisa konteks. Sekolah sekolah sekolah. Kalau sekarang itu ya modelnya literasi, numerasi. Ada sekolah sekolah juga yang bisa. Kalau ini itu saja. Sementara itu kan kalau, ya karena tadi kalau materi anak-anak bisa. Kalau tadi anak-anaknya bagaimana Bu? Apakah antusias atau berikutnya? Ya antusias. Saya menerima kasih semua. Karena baik anak IPA atau UPS saya inginkan bisa menerjakan semua. Karena nanti penultas IPA dan UPS itu saya menerima kasih. Jadi kalau dulu kan memang anak IPA itu di sosunya. UPS di sosunya. Kalau IPA kan bisa IPA. Sekarang itu ya tadi aja semuanya dapat literasi dan numerasi. Kuntas sekolah sekolah sekolah. Sekolah sekolah sekolah. General Manager Jawa Pos Radar Bujonegoro, Bahtiar Febrianto juga bersyukur atas lancarnya tryout yang telah terlaksana. Terutama karena tryout ini baru pertama kali dilaksanakan. Dirinya berharap kegiatan tryout dapat menjadi bekal persiapan siswa-siswi untuk memasuki PTN impian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan di Bojonegoro, khususnya kepada adik-adik yang akan menjalani masuk pergelangan tinggi putri. Akhirnya Kepala Cap Distik Jatim Wilayah Bojonegoro Tuban, Adi Prayitno berharap agar kegiatan tryout dapat dilaksanakan sebagai kegiatan tahunan. Adi yang juga menghadiri kegiatan tryout melanjutkan, ada baiknya kegiatan tryout dicanankan sebagai kegiatan wajib agar seluruh siswa SMA dapat ikut serta. Sehingga siswa dapat semakin rajin belajar dan nantinya mahir saat menghadapi ujian UTBK yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!